Hai dengar intang tanya apakah ada doa Rasulullah dan pada nabi apakah ada nabi dan rasul tidak diterima Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua dua kenapa sampai sekarang Bani Israel tidak dihapus dari dunia ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya tanyakan sedikit sudah lama saya bingung kenapa Allah cuma satu itu saja setiap hai 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 oke ini pertanyaan yang bener apakah ada doa baginda rasul atau para nabi yang tidak diijabah sama Allah subhanahu wa ta'ala ada dalam satu riwayat itu baginda rasul punya doa ada tiga dua itu diijabah sama Allah ta'ala tapi satu gak diijabah ingatku si seki ino ala ta'a baginda rasul berdoa apa kata baginda rasul ya Allah jangan ada diantara umatku meninggal dalam keadaan kelaparan nah ini jarang kita dengan si meninggal dalam kelaparan justru yang ada itu kadang-kadang itu bukti bahwa doa baginda rasul satu diijabah sama Allah ta'ala apa itu jangan sampai ada umatku meninggal dunia dalam keadaan kelaparan nah yang kedua saya lupa nah ini yang tidak diijabah sama Allah ta'ala ada satu apa itu ya Allah buat umatku menjadi satu apa namanya satu golongan satu kelompok itu gak diijabah sama Allah ta'ala kenapa berarti Allah ta'ala itu sudah tahu bahwa emang umat ini akan bakalan banyak banyak kelompok-kelompoknya nah tetapi kemudian kelompok itu bukan membuat kita satu sama lain saling menyalahkan satu sama lain nanggap paling diri paling benar gak boleh kenapa karena emang itu ada hikmah yang Allah titip-tip dalam apa tidak dikabulkannya doa baginda rasulullah sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam itu nah yang pernah baginda rasul punya sahabat empat macamnya karakternya juga beda-beda ya kan ada Abu Bakar Sina Umar Uthman sama Sina Ali yang empat ini beda-beda karakternya coba kalau semuanya karakternya kayak silat bakar Oh mungkin Islam nggak kayak begini terpulau alam enggak enggak sekerennya seperti yang empat ini lagi nah ini sekali lagi ya ini doa baginda rasul makanya ada kitab ulama ikhtilafu imah nama kitabnya itu pokoknya itu tentang perbedaan perbedaan-perbedaan kita satu sama lain itu Allah titip rahmat dan kasih sayang gitu ya buktah kalau misalnya aku terbeda ini disana Allah ta'ala ya pun telah hirang apa rana arah saling hormat menghormati saling menghargai dan lain sebagainya maka ala kulihal itu pasti ada hikmah yang Allah titip dalam kenapa doa itu sudah diijabah sama Allah SWT nah dia ngubi ngubi nah maka di Mesir itu cobakah dan selaku dunia ini ruwantadah nengenya kuna bariterno maksudnya kayak orang Indonesia gitu nggak kayak orang-orang orang-orang negeri orang-orang barat gitu kan dia namanya dunia itu tetapi kalau Allah ta'ala ciptakan dalam keadaan ini beda-beda-beda beda Masya Allah kan luar biasa itu dalam kalau dalam bahasanya Al-Quran tuh lita Arafu supaya kita satu sama lain saling mengenal agar terpada saling tahu bukan satu sama lain untuk saling salahin enggak tetapi saling kenal ketika saling kenal iya pun arak saling hargai saling menghormati satu sama lain nah itu kurang lebih maka tetapi ada doa baginda Rasul yang yang Allah ta'ala enggak mau ijabah bukan baginda Rasul apa namanya Allah ta'ala marah sama baginda Rasul enggak tetapi ada hikmah dibalik semua itu yang Allah ta'ala titipkan nah pertanyaan kedua kenapa Bani Israel itu tidak dimusnahkan sampai sekarang apa kira-kira hikmahnya ini soalnya nanti di akhirat itu sudah tahu Bani Israel itu nanti Allah ta'ala bakalan di akhir zaman saya punya kitab kadang-kadang Syekh Habib Abu Bakar al-Adni al-Mashhur namanya kemarin negal dunia itu beliau menceritakan tentang bagaimana Muna ini terjadi kiamat bajik ini kiamat tengah-tengah mana diantaranya nanti ada waktunya itu orang Yahweh itu Hai sembunyi dimanapun itu tau ini ya sih dengan bahkan dia sembunyi di belakang misal narak kayu beli ton sembunyi kayu beli ini dengan Yahudi ini kapan itu itu kalau udah terjadi kiamat besar artinya kalau saya bilangnya berarti Amun Nabi Nasaan Yahudi dengan negara bagi nersum kiamat irwan tadahadah iya kenapa karena nanti ada-ada waktunya gitu nanti arah waktunya itu saya lupa kalau nggak kira-kira dirawat imam muslim haditnya panjang di akhir-akhir sahih muslim itu ada tentang menceritakan tentang keadaan sebelum kiamat itu disana juga dijelaskan bagaimana apa tuh Dajjal jelasan kira-kira di akhir itu nanti orang-orang Yahudi ini kan akan diberantas semuanya diberantas bahkan dia mau sembunyi dimanapun membetona nyebuk apa namanya tubuh-tumbuhan makhluk-makhluk si ruwatan atau muni muninya muni dengan Yahudi nih kati semati ya itu dia ngomong arti artinya apa ada waktunya nanti Allah ta'ala binasakan mereka seandainya di binasakan bol sang kiamat datang Allah Allah nah pertanyaan terakhir pertanyaannya yang ketiga yang kedua eh kenapa aku Allah cuma satu ini pertanyaan memang kita bilang biasa lagu memang tingkat tinggi juga kenapa Allah cuma satu adik di dalam apa dalam Alquran dijelasin laukan fi apa-apa alihatullah sadata katanya pokoknya ketika dalam Alquran itu seandainya Allah ta'ala bikin atau seandainya langit bumi ini punya dua tuh lafasa datang rusak-sak langit bumi ini nah dua ada apa lagi nalati kumbekna sisayinu melenu runang hujan itu ya sisayinu ntah kusuhal jadi Tuhan apa itu itu nggak masuk akal gitu cara laginya yapun oh makanya yapun nah cerita itu dalam kalau dalam Alquran saandain namun dua karena Tuhan yang Allah jadikan untuk langit bumi itu untuk dunia ini lafasa datang rusak dunia ini ini bagus kehidupan kita kenapa sisayinu melelokan enak enak ene sisayinu melelokan enak enak ene sisayinu melelokan enak ene jadi itu gampang-gampangnya lah kurang lebih ya dan itu juga kan ditatau gue pun tanya satu aja Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala nah gitu kurang lebih ya hmm kira-kira ya Allah itu kalau dalam bahasanya para ulama mafi balika wallahu bi khilafi balika apa artinya apa yang ada di benak kita Allah ta'ala bukan seperti apa yang ada di benak kita parante itu berarti Allah ta'ala kesepianan artinya apa artinya Allah ta'ala itu emang zat yang beda dari kita nah jadi di dena badaya po narak sifat 20 narakan kan mukha lafatu lilha waqih berbeda dari makhluknya berbeda dari yang baru-baru jadi Allah ta'ala ndak anda bisa kita sebutlah bagaimana apa tuh eh pokoknya makanya tidak boleh mensifatkan Allah seperti sifat makhluk misalnya Allah ta'ala tidak ada Allah enggak enggak begitu makanya seperti yang tadi itu mafi balika fallahu bi khilafi dalika Allah ta'ala tidak tidur berarti bukan Allah ta'ala insumin ya enggak tetapi memang ilmu Allah itu kenapa begini sahaja kalau orang tidur pertama mungkin dia lelah orang tidur mungkin agar minta balung karena kuat malik supaya kita tidak bilang begitu nah tetapi yang jelas lah takhuduhu sinatun wala naum Allah ta'ala itu tidak ada sifat tidur itu enggak artinya apa Allah ta'ala selalu menjaga kita Allah ta'ala selalu apa bahasa kita kenapa sih gawih lagu enggak ada ya itulah nah jadi sifat-sifat kesempurnaan itu semuanya milik Allah ta'ala dan sifat-sifat noxon kekurangan itu ada pada diri kita nah itu kurang lebih bagus pokok tau anak-anaknya lagu Masya Allah terima kasih banyak